Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan mensaku, kita akan lanjutkan lagi. Waktu kita memang sangat sempit sekali, insya Allah dua pertanyaan ini akan terjawab oleh guru-guru kita. Ibu Ayu, silakan yang akan dijawab oleh Ustaz Zanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zanada, nama saya Ayu. Tadi Ustaz Zanada bilang, dibalik kesuksesan suami, suami yang hebat, itu pasti di samping adalah istri yang, pasti ada istri yang hebat juga. Tapi, ada kata suaminya itu enggak sukses gitu Ustaz Zanada. Terus apa istri-istri ini yang disalahkan? Ya, baik. Di balik suami yang tidak sukses, ada istri yang enggak sukses gitu ya. Terus ini, terus gini Ustaz Zanada, saya yakin ini ibu-ibu disini juga istri-istri solehat, tapi banyak mengalami hal yang sama gitu. Misalnya kayak gini Ustaz Zanada. Bisa dipercepat Bunda, waktunya sangat selesai. Istri itu udah maksimal sekali itu, melayani istri dan melayani suami dan anak-anak. Tapi masih disalahkan gitu loh. Kadang suami ada yang begitu Ustaz Zanada, bagaimana? Mohon di pencerahan. Terima kasih, ibu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Ustaz Zanada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita, itu manusia itu semua diuji. Dan kemudian ujiannya dengan berbagai macam hal yang berbeda. Terkadang diuji dari harta, terkadang diuji dari bisnis, dari usaha, dari karir, diuji dari keluarga, diuji berbagai macam hal. Dan kesuksesan itu tidak ternilai hanya dari karir. Kesuksesan seorang suami, seorang laki-laki tidak dinilai bahwa berapa uang saldonya dia, tidak. Tapi bisa jadi kesuksesan seorang suami adalah satu paling mendasar ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bisa sukses seorang suami apabila mendapatkan ketenangan jiwa. Tidak kerja, jobless, tapi senang di rumah, kemudian pekerjaannya ibadah, tidak ada penghasilan karena memang keadaan yang sedang menuntut, kondisinya memang sedang jobless gitu ya. Misalnya diuji dari sisi karir, tapi dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena istrinya senantiasa menentramkan hatinya. Itu juga kesuksesan. Jadi kesuksesan wahai seorang istri, kesuksesan seorang suami, bukan saja dinilai dari berapa saldo tabungannya, berapa mobilnya banyak, berapa tingkat rumahnya bukan. Tapi kesuksesan adalah kesuksesan ketentraman dalam jiwa. Karena ada juga istilah gina, kaya. Ini gina ini kaya, ini bukan kaya harta saja, tapi gina nafsi, kaya hati. Jadi yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi bahwa peran kita seorang istri bukan saja mendorong untuk ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja. Sehingga suami pun juga mungkin akan terbebani dengan dorongan semacam itu. Tapi paling tidak bisa menentramkan hati suami, bisa senantiasa mendoakan suami, mensupport apapun yang dilakukan oleh suami dalam kebaikan, insya Allah itu juga kesuksesan seorang istri. Yang kedua, kalau ingin sukses sama-sama, tidak menyalahkan, maka istri dan suami sering-sering hadir di majelis-majelis ilmu. Karena yakinlah di majelis-majelis ilmu, satu dengan yang lain saling mendukung. Bukan saja istri mendukung suami untuk dekat kepada Allah, tapi seorang suami pun juga akan ikhlas, rida, membiarkan, memastikan istrinya pada agama yang benar, maka yakinlah itulah kesuksesan yang seutuhnya. Bukan hanya sukses di dunia, tapi yakin akan mendapatkan kesuksesan untuk nanti kelak ketika menghadap kepada Allah. Amin, Ya Rabbal, Alamin, Husnul Khatima. Baik, masih ada satu pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Sabtaji, yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Mungkin bisa langsung ke intinya Pak, waktunya sangat terbatas, mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan bahwa toladan itu dari Rasulullah dan istri Bilew-Bilew. Nah sekarang ada seorang yang sudah lama ditinggal oleh istrinya. Apa kiatnya untuk membangun semak kembali untuk mencari? Mencari pasangan lagi. Semangat, ini luar biasa pertanyaan ini, sudah ditinggal lama oleh istrinya. Bagaimana bisa membangun semangat untuk tidak menikah lagi mungkin? Ya, ini curahan hati Pak, bukan? Pengalaman. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan istri kita sudah wafat, meninggal, ini kan gak ada yang nyemangatin. Jalan menuju sukses ini masih jauh, panjang. Maka solusinya cari istri lagi. Betul, betul itu. Setuju gak bu? Enggak? Udah meninggal aja gak setuju gimana? Jadi cari istri lagi yang soliha, yang baik, yang juga sama hampir sifatnya dengan istri yang sudah meninggal. Itu yang dilakukan Rasulullah dulu ketika Khadijah wafat, hidupnya itu seperti tidak bersemangat. Tidak enak hidupnya, dakwahnya juga mulai agak lesu. Kemudian para sohabat ngeliat, apa kita harus cari pengganti dari Khadijah? Karena Rasulullah ini cinta banget sama Khadijah, dan Khadijah ini luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zahnada. Akhirnya datang Khawla binti Hakim. Khawla binti Hakim ini menawarkan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, aku ada pilihan dua orang yang bisa dinikahi. Yang pertama adalah Saudah binti Zam'ah, seorang janda tua yang soliha baiklah insya Allah. Yang satu lagi Aisyah bintu Abu Bakar. Ini seorang perawan, gimana Rasulullah kira-kira mau atau enggak? Bapak kalau ditawarin gitu pilih yang mana Pak? Dua-duanya? Masya Allah. Aduh, Ibu, lanjut gak nih? Lanjut, akhirnya apa yang terjadi, ini karena Rasulullah itu menikahin istrinya bukan karena nafsu ya Pak? Bukan, tapi memang karena wahyu dari Allah, karena perintah dari Allah. Dinikahilah Saudah binti Zam'ah, karena ketika itu Aisyah masih sangat kecil, belum sampai balik, ditahan dulu tapi sudah dilamar sama Rasulullah, sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah yang dipilih janda dulu. Janda tua, sudah tua banget. Karena niatnya dakwah untuk kebaikan, bukan nafsu. Akhirnya sudah menikahi Saudah binti Zam'ah baru setelah balik Aisyah r.a. dan atas rido dari ayahnya juga Abu Bakar Siddiq, Rasulullah menikah dengan Aisyah r.a. Jadi tidak ada salahnya kalau bapak mau nikah lagi silahkan, ya. Gak ada paksaan, yang penting, yang penting anak rido setuju, dan bapak juga rido dengan istri yang sudah wafat. Ibu-ibu gak boleh dengki, ya. Kalau suami meninggal, Ustazah kalau suami saya meninggal, siapa yang saya semangatin dong? Nikah lagi. Tapi beda, biasanya kalau perempuan itu jarang yang menikah lagi, kalau dia sudah menjadi janda. Tuh liat Bu ya, tapi kalau bapak-bapak belum kering, itu kuburan dikipasin. Aduh, luar biasa. Insya Allah, Allah wa'alam besok. Terima kasih Ustazah, luar biasa kaum Adam banyak tersindir di sini. Ustazah Nada, Ustazah Shifa, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan menjadi jariah bagi kedua guru-guru yang kita cintai, dan insya Allah ini akan menjadi bahan bagi kita, untuk mengoreksi hubungan kita dengan pasangan kita, dan itu bagi yang sudah hidup bersama. Dan yang masih mencari pasangan, tentu saja carilah pasangan yang mengerti dengan agama. Karena segala sesuatu permasalahan, nanti akan dikembalikan kepada Allah SWT. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia ku. Demikian pemirsa yang diramati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad kami akan menghadirkan Habib Nabil Al-Musawa dan Ustaz Asmar Lambu dari Masjid Al-Muqorubin, Jalan Raya Jati Waringin, Jakarta Timur. Akhirnya saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja yang bertugas, serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, pandanglah kami semua penuh dengan rahmatmu, dan pandanglah kami yang mengikuti program pada siang hari ini, jadikanlah kami semua ini menjadi wanita-wanita soleha, jadikanlah kami menjadi pria-pria yang soleh, insya Allah kami bisa senantiasa menjadi hambamu yang soleh-soleha, agar bisa senantiasa dalam meridamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Ya Rabbul Alamin.